Ahlu sunnah wa jama'ah sepakat, saudara. Nah, di mana sumber hukum yang disepakati ada empat. Al-Quran, Al-Sunnah, Al-Ijma' dan Al-Qiyas. Kalau ada yang menolak ini, dia bukan Ahlu sunnah, saudara. Singkat. Nah, sekarang bicara soal nasab, saudara. Nasab Ba'alwi ini bukan hanya sabit dengan suhra dan istifadah. Padahal di dalam ilmu figih, saudara, nasab keturunan yang sudah begitu panjang, cukup dengan suhra, istifadah, sabit dia punya nasabnya. Tapi keistimeraan nasib Ba'alwi, saudara, bukan hanya suhra dan istifadah, tapi dengan ijma' ulama ahli sunnah wal jama'ah. Bahkan ulama-ulama syiah, ulama-ulama wahabi, ulama-ulama ibadiah dari kalangan khawarik, saudara, mengakui bahwa nasab Ba'alwi sabitun ben ijma' itu kalau sudah sabit bil ijma' itu sudah di atas suhra dan istifadah, saudara. Sudah suhra juga, istifadah juga, tiga menit lagi. Subhanallah. Nah, sekarang ada orang mengutah-ngatik, saudara, mau ngebantah, sudah gitu, membatalkan nasab Ba'alwi, siapa yang lu? Membatalkan, sampai kayak iman, saudara, kayak muncul tahakit, saya batalkan nasab Ba'alwi, ya, Ba'alwi lupuh minyan. Kacau tidak? Kacau tidak? Kacau tidak? Kacau tidak? Masya Allah. Udah gitu, pakai menyatakan, walaupun ulama suhra dunia memberikan satwa, nasab Ba'alwi itu benar, saya tetap akan menolak. Yee! Sampai dirinya kayak iman di atas iman. Masya Allah. Kacau tidak? Kacau tidak? Kacau. Kayaknya udah stres tuh. Udah stres tuh kalau semua ulama dilawan. Edan itu ya, sama gitu saya mau tanya, mau belajar ulama, apa ulama-ulamaan? Saya tanya, ini ada ulama, ada dua nih, Habib Ahmad. Ada ulama, ada ulama-ulamaan. Ulama, ngajak kita ke sorga. Ulama-ulamaan, ngajak kita ke sorga-sorgaan. Ayo, mau ikut yang mana? Mau ikut yang mana? Siap bela ulama? Siap bela kiai? Siap ikut haba'in? Siap haba'in? Habib dan kiai bersatu. Takbir. Takbir. Saluh alam Nabi. Nah, maka itu di pengajian ini, sebelum saya mengakhiri, yuk sama-sama kita belajar kiri-kiri aswajah. Nah, setuju gak? Setuju gak? Sama-sama kita bakar kiri-kiri aswajah. Nah, ini Habib Muhammad bin Hadi, Habib Hanif, Habib Bagir udah ada tuh di handphone-nya tuh. kiri-kiri gesida. Coba, satu, mik kasih Habib Hamzaim, satu di sini nanti buat Habib Hanif. Rame-rame. Diajarin dulu Habib Hanif. Caranya nyautnya bagaimana? Nyambutnya. Biar semangat. Setuju? Jauh. Dan kita minta, dengerin tuh ntar tuh, kata-katanya. Kalau di sini ada hadro, lagi sholatul maunya, hadronya yang kencang. Tapi lagi sair dibaca, hadronya kecilin. Nah, supaya apa? Supaya isi sairnya, kita denger. Itu pelajaran tuh. Oh, Ahlu Sunnah begitu. Oh, cirinya begitu. Kalau nggak begitu, bukan Ahlu Sunnah. Siap? 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 Siap. Ayo, rame-rame. Salaatullah, salamullah. Selamat Allah, Selamat Allah, Selamat Allah Selamat Allah, Selamat Allah Selamat Allah Selamat Allah Selamat Allah Selamat Allah Barokah ini Gosida YouTube-nya Habib Hanif ada ya? Tolong nanti di-upload di YouTube-nya Habib Hanif, di IBTV juga di MSTV, supaya yang lain nanti bisa dapat tuh, naskahnya bisa dapat, bisa bawain di mana-mana setuju? jadi silahkan, buka Habib Hanif official buka juga IBTV dan MSTV nanti di sana ada, ada di bawakannya bagaimana cara membawakannya dan ada liriknya, nah insya Allah semua bisa di-print out, bisa diketak bisa disebarluaskan dan itu ciri, ahlu sunnah jadi kalau gak begitu dia bukan ahlu sunnah ngaku ahlu sunnah benci sama ahlul bet dari mana datangnya ahlu sunnah? ngaku ahlu sunnah benci sama sahabat nabi ngeritik sahabat nabi, bukan ahlu sunnah ngaku ahlu sunnah gak percaya sama karama bukan ahlu sunnah ngaku ahlu sunnah tapi ngadu domba umat senang bikin pecah belah, bukan ahlu sunnah ahlu sunnah itu suka perdamaian saudara bukan suka keributan nah silahkan untuk dibacakan dan bisa dibaca di mana-mana majlis insya sama itu saja yang bisa saya sampaikan terima kasih atas segala perhatian mohon maaf atas segala kekurangannya dan kita doakan Habib Ahmad bin Saleh yang belakangan ini beliau banyak turun beliau punya stamina doakan biar sehat walafiat panjang umur dalam koat dan ibadah dalam sehat walafiat dan mudah-mudahan beliau diberikan kekuatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala bahagia dunia dan akhirat begitu juga semua jamaah disini tidak pulang dari tempat ini semoga dimaafkan segala kesalahan diampuni segala dosanya disembuhkan penyakitnya dimudahkan kesulitannya dilapangkan kesempitannya dimurahkan rizkinya diberkahi nafkahnya diharmoniskan rumah tangganya dikaruniakan keturunan yang solihin dan solihat bahagia dari dunia hingga akhirat ala hadithin niya wolekul niyatin saliha wa ila hadithin nabiya mustafa sallallahu alaihi wa sallam disirr al-fatihah